Aksi unjuk rasa penolakan hasil pemilu 2024 kembali digelar pada selasa 19 Maret 2024 di depan gendung DPR. Kali ini, demo dipimpin oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sirojudin Syamsudin alias Din Syamsudin. Pihak yang mengugat hasil pemilu curang hingga mendesak Presiden Jokowi Dodo mundur dari jabatannya. Terlihat Din Syamsudin hadir di tengah masa bersama dengan mantan Komandan Jenderal dan Jen Kopassus Mejen TNI Purnawirawan Sunarko. Selain itu, aksi unjuk rasa turut dihadiri oleh kelompok masa yang tergabung dalam gerakan penegakan kedalwatan rakyat. Terpantau masa membawa sejumlah poster. Salah satu spanduk besar yang dibawa yakni tangkap dan adili Presiden Jokowi. Selain itu terlihat pula poster bertuliskan dukung hak angket DPR RI makzulkan Jokowi. Sebelum melakukan orasi dan tuntutan soal hasil pemilu, masa sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara sebelumnya, demo di depan gedung KPU pun berlangsung memanas hingga malam. Dalam demo tersebut, Mejen TNI Sunarko turut memimpin demo. Bahkan masa membakar spanduk Jokowi hingga malam. Sebelumnya, Ex dan Jen Kopassus Mejen TNI Purnawirawan Sunarko menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Jakarta Senin 18 Maret 2024. Ex dan Jen Kopassus itu akan memimpin aksi unjuk rasa tolak hasil pilpres 2024. Demo tersebut disepakati seusai rapat konsolidasi para tokoh bangsa dengan seluruh elemen bangsa. Polisi sejauh ini sudah menyiagakan sebanyak 3.355 personel gabungan. Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional.